bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara like, comment and subscribe assalamualaikum wr. wb ketemu lagi nih dengan channel youtube tam01 hai semua apa kabar semoga sehat selalu ya amin kali ini kita akan mereview hotel yaitu nama hotelnya hotel Grand Serela Setiabudi Bandung hotel ini terletak di daerah Hegarmana nomor 9 sampai 15 Bandung hotel ini cukup strategis yaitu deket dengan Ciam Pelas deket juga dengan Puncelut nah ini dia hotelnya jadi sebelum masuk kita ambil kartu parkir dulu ya jadi ini parkir kita ke basement nah ini parkirannya cukup luas ya tapi ini gak ada lip ya nanti kita langsung naik aja ke atas jalan kaki nah ini bagian depan bagian depan hotel Grand Serela Setiabudi itu dia megah ya ini juga disini ada protokol kesehatannya oke teman-teman mari kita masuk dulu ini dia lobbynya jadi lobbynya ini luas ya disini ada tempat menunggu ada kursi untuk menunggu pada saat kita check-in nah ini proses check-in proses check-in ini hanya perlu KTP saja tidak ada deposit cukup mudah ya nah disini juga ada kursi satu lagi ini sekelilingnya ini bangunannya bagus ya nah disitu juga ada aquaium besar dua dengan berbagai macam ikan kayaknya ini kalau bawa anak pasti seneng banget nih pasti lihat ikan-ikan nih nah disitu juga ada Bapak Jokowi kayaknya pernah nginep di hotel ini nih bareng sama ownernya ya nah sekedar informasi juga hotel ini tuh hotel bintang 4 yang tergabung dalam kagum kagum group ya nah ini juga ini ada udah tersertifikat CHSE dan ada berbagai macam sertifikat lainnya nah di hotel ini juga ada fasilitas SPA-nya berikut beserta harga-harganya ini dia bangunan atas nih ya yang jadi ada apa itu lampu-lampu cantik nah karena kita udah beres proses check-in saat ini kita mau naik ke atas nih kabin mari kita kesempatan dua dua iya nah kita dapat kamar di 226 mari kita lihat kamarnya ikutin terus ya ayo sekarang kita lihat kamarnya ini dia kamar 226 mari kita buka Assalamualaikum wow kamarnya luas ya ini udah full karpet juga ini pasti anak-anak senang nih lumpatan nah ini disini ada meja itu ada meja permanen sama ada sofa ini juga ada kasur dengan empat bantal bantalnya gede-gede ya nah ini ada bagian depan ini jendelanya disitu ada lampu tidur juga ini ada kursi juga satu disini ada cermin besar saya deket titik besar juga nah itu ada lukisan disitu ada dua tadi ini lemarinya lemarinya besar ya dengan hanger ada dua dan ada sandal dikasih sandal satu pasang disitu juga ada safety box nah ini arah kiblat sekarang kita lihat ini jendela jendelanya itu madepnya yaitu ke jalan raya perkis yang tadi depan lobi itu seberangnya lobi ya inilah suasana bandung nah ini dibawah tv itu ada meja juga dan dibawah nya itu ada lacinya ya ada banyak laci disini juga ada dua manasin air terus dikasih aqua dua sama ada teh-teh yang lainnya lainnya dibawahnya itu ada almari kayaknya ini bekas kulkas cuma sekarang kayaknya sudah enggak pakai kulkas lagi itu sama seperti biasa ada teh ada kopi ada krimer dan lain sebagainya nah itu bagian depannya ini sekelilingnya ini tuh laci laci ya semuanya penuh laci sepanjang laci sampahnya ada satu sekarang kita mari kita lihat kamar mandinya jadi green gila gini ada betapnya nah pas masuk itu ada betap disini ada handuk dua ada ada juga sebelah sana tuh ada kesetnya satu terus wc wc dutup forward nah disini ada pisau ini juga ada dikasih 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 sabun cahaya selama sabun dari rambut head raya ini kalau kita lihat sejarah keseluruhan seperti ini semi-semi romantik apalagi kalau malam ini lukisan dindingnya ada dua di atasnya kasur sama di pinggir yang dekat rumah ini lampu tidurnya di sini di bawah lampu tidur juga masih lagi dihat di atasnya teat selamat menikmati 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 nah ini kita padat dan di bawahnya ini ada kolam ranyanya untuk lebih jelasnya nanti kita lihat kolam renangnya kebawah nah ini kita lihat ke swimming pool jadi tadi itu turun satu lantai ini disini juga ada tempat spa nya ada tempat spa nah kita ke tuan mandol disini kita mau menuju ke swimming pool nah ini jalanan ke kolam ini ada ruangan-ruangan tapi nyatuh ruangan ini kolam renangnya ini tempat benti ini ini kolam renangnya jadi itu kayak mudun gitu mungkin doinya ini juga dipakai untuk tempat makan ya selamat menikmati 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 selamat menikmati